Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala rasulullah La tahzan Jangan bersedih Memikirkan masa depan yang belum pasti Nanti bagaimana begini, begitu Banyak anak muda yang angan-angannya panjang Idealismenya tinggi, cita-citanya jauh Keinginannya besar Tapi dia memikirkannya hari ini sambil melamun Tidak melakukan apa-apa Dan tiba-tiba rasa sedih Hati itu menyerang Karena Membayangkan masa depan yang suram Suram Karena dibikin sendiri Jalaluddin Rumi Seorang sufi besar Yang wafat di Konya Kota Konya di Turuki Wafat tahun 1273 Lahirnya 1207 Jadi manusia abad ke-13 dia Pernah Menuliskan Quote Yang indah Kata Jalaluddin Rumi Kalau kamu lihat Sekeliling kamu Gelap Kamu lihat utara gelap Barat gelap Timur gelap Selatan Gelap Sekeliling Kamu Kamu lihat gelap Coba kamu lihat sekali lagi Jangan-jangan Kamulah Cahaya itu Yang akan menerangi kegelapan Jangan bersedih Kata Jalaluddin Rumi Apa yang hilang Dari sisimu Nanti diganti Allah Akan datang gantinya Dalam bentuknya Yang lain Jangan bersedih Apa yang hilang Allah gantikan Yang hilang itu Dalam bentuknya yang lain Kemudian anak muda ini sedih lagi Karena memikirkan masa lalu Yang penuh dengan penyesalan Penuh kesiasia Membuang-buang waktu Maaf Membuang-buang umur Ibunya sudah wafat Dan dia menyesal Ayahnya sudah tiada Dia menyesal Sedih Tidak sempat berbakti Kepada orang tuanya Karena kebodohannya Sendiri di masa lalu Barang yang dia cintai Yaitu motornya Hilang Dia sedih Banyak hal-hal yang dipikirkan Yang sudah berlalu Membuat hatinya berduka Jadi dia sedih Karena Peristiwa masa lalu Yang tidak bisa Dia ubah lagi Rasulullah bersabda Allahumma Ya Allah Ini sungguhnya Aku A'udzubika Aku berlindung kepada Engkau Ya Allah Minal ham Dari rasa sedih Yang timbul Karena memikirkan Peristiwa yang Belum terjadi Wa'udzubika Minal hazan Dan aku berlindung kepada Engkau Ya Allah Dari rasa Hati yang sedih Yang susah Karena memikirkan Yang sudah Terjadi di masa lalu Allahumma Allahumma Inni A'udzubika Minal ham Ami wal hazan Wa'udzubika Minal ajizi Wal kasal Dan aku berlindung kepada Engkau Ya Allah Dari Sifat Lemah Wal kasal Dan aku berlindung kepada Engkau Ya Allah Dari sifat Malas Lemas Lemah Dan malas Wa'udzubika Aku berlindung kepada Engkau Ya Allah Minal Jubini Wal bukhil Aku berlindung kepada Engkau Ya Allah Dari sifat Jubun Pengecut Menghadapi kehidupan Menghadapi hari depan Yang penuh Dengan tantangan Dan aku berlindung kepada Engkau Ya Allah Dari sifat Bakhil Kikil Wa'udzubika Min Gholabatid Daini Wa Kohri Rijal Aku berlindung kepada Engkau Ya Allah Dari lilitan Hutang Pinjol Yang bertumpuk-tumpuk Dan pangkeliling Ya Rab Dan aku berlindung kepada Engkau Dari pengaruh Orang lain Terhadapku Sehingga jiwaku Tidak bisa merdeka Lagi Delapan Doa yang Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini muka-muka Tidak membuat Hati kita Terus bersedih Tapi kita Girang Gembira Menghadapi Hari depan Penuh Dengan harapan Penuh Dengan optimisme Kita boleh Kehilangan Segalanya Kecuali Keimanan Dan harapan Dan inilah Doa dari Rasulullah Tidaknya Kita hafal bersama Allahumma Inni A'udzubika Minal Hammi Walhazan Wa'a'udzubika Minal Ajazi Walkasal Wa'a'udzubika Minal Jubni Walbukh Wa'a'udzubika Min Golabatid Daini Wa'kohrir Rijal Kami Kami ulangi Karena ada Motor lewat Allahumma Inni A'udzubika Minal Hammi Walhazan Wa'a'udzubika Minal Ajazi Walkasal Wa'a'udzubika Minal Jubni Wal Bukhl Atau Bukhli Wa'a'udzubika Min Golabatid Daini Wa'kohrir Rijal Selamat Menjadikan Doa Dari Rasulullah Ini Untuk Memandu Hidup kita Sehingga Kita Mengalami Kemajuan Kemajuan Dalam Hidup kita Di bawah Cahaya Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Masjid Nam Suhada Lagi dikunjungi Sama Ketua Hilmi Modal Awalnya berapa Pak Yudi Pramuko 750.000 750.000 Jadi ini 500 jutaan Barang Sekarang udah habis 310 Masya Allah Tuh Udah pake keramik Granit Tuh Kayak marmer Masya Allah Sampai juga Kita kesini Masjid 6 Suhada Ngapa namanya Masjid 6 Suhada Kita mau Mendokumentasikan Perjuangan Da'wah Nama anak muda Pengawal Habib Rizik Syihab Masya Allah Yang dibunuh Sama orang jahat Di Kilometer 50 Kilometer 50 Itu kan simbol Apa Memperjuangan Da'wah itu Kita harus memberikan Segalanya Untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda Itulah yang sudah Memberikan segalanya Untuk Islam Masya Allah Apa nanti Nama pemuda itu Ada juga disini Mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 Suhada 6 Suhada 6 Suhada Dipasang disini 6 Suhada Bip Ali Apa yang dikomentarin Dari ini semua Bip Ali Masya Allah Luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen Ternyata bisa Bisa Allah kirim Bisa Dengan Masya Dengan masuk Satu gang kecil Tapi Bapak ini Luar biasa Kecil tuh Masya Allah Satu call aja Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat Paling tua Tertua di semesta Tertua di semesta Masya Allah Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Ini saya laporkan Dari lapangan ini Langsung Dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dan ini dia Dalam ke dalam Lihat lah Tuh Lihat tuh Masjidnya Tuh imamnya Masjidnya Malam-malam lagi Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Masjid Nam Suhada Sebentar lagi Selesai Dinding Lubang angin Sebagian sudah terpasang Lantai dua Dan kemudian Plafon Termasuk Lantai Bukan keramik Granit 150 dus Bersama Tiang-tiang Yang ada 16 setinggi 4,5 meter Kemudian Finishing terakhir Adalah Tangga Menjepel Atap Lantai pertama Untuk masuk Ke lantai dua Inilah Masjid Nam Suhada Dua setengah tahun lalu Dimulai Eh Dimulai pada 2 Agustus Hari Senen 2021 Tinggal sedikit lagi Insya Allah Dan Lantainya Dari Keramik Keramik Granit Sudah Dilesmikan Lantai pertama Nanti Lantai Kedua Lewat sini Tandanya Menjempol Untuk masuk Ke lantai dua Inilah Wujud Nam Suhada Yang sangat Mekah Karena dari Bahan-bahan Pilihan Kualitas Nomor satu Tinggal Sekitar 80 juta lagi Finishing Lantai atas Selesai Insya Allah Ya Inilah Inilah Masjid Nam Suhada Yang sangat Bersejarah Ya Dalam sejarah Da'wah Indonesia Modern Insya Allah Karena ini Dibangun dalam Konteks Kezaliman Rejim Penguasa Yang sudah Membunuh 6 santri Dari Front Laskar Front Pembela Islam Dan kita Abadikan Keorbanan Dan perjuangan Da'wah Mereka Sehingga kita Sebut namanya Masjid Nam Suhada Mereka Mengawal Perjalanan Da'wah Gurunya Habib Rizik Syihab Dan mereka Dicegat Oleh orang-orang Jahat Di Kilo Meter Lima Puluh Saya Dibramuko Tukang Donat Dari Parun Tertuah Di Semesta Fazmir Sobrun Jambir Kesabaran Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Ekonomi Di kalangan Pedagang Pedagang Kecil Mereka Mengeluh Memburuk Omset Turun Sekarang Kita Coba Dengan Menjual Brand Merk Ini Kita Bikin Apa Kukur Ayam Merek Yang Bukar Dan Juga Apa Namanya Cok Jadi Kita Lihat Kita Bikin Spanduk Ukuran 2 Meter Kali Satu Meter Untuk Ubur Ayam Majolali Dan Kemudian Nanti Satu Jam Bikin Live TikTok Atau Live Youtube Kita Jual Keseluruh Dunia Merk Dari Ubur Ayam Majolali Dan Pistop Majolali Juala I Nanti Muho Bikin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton